Makasih, Masih menyaksikan Borgol bersama saya, Revv Juni. Kita masuk di informasi selanjutnya. Ini ada wargo di Kelurahan Sungai Putri. Digegerkan oleh penangkapan ular sanca sepanjang 3 meter yang masuk ke pemukiman wargo, dimana ular tersebut berhasil dievakuasi oleh petugas Damkar Kota Jambi. Gimana beritanya? Ini dia. Warga Jalan Letmut, Sani Pandung, RT 04, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danosipin, Kota Jambi, kaget melihat ular sanca di pagar rumahnya, Rabu malam 27 September 2023. Gustiardi, pemilik rumah, melihat ular berada di bawah pagar seng rumahnya ketika dia akan menutup pagar, dan langsung menghubungi pihak terkait untuk dilakukan evakuasi. Ular sanca yang masuk ke pemukiman warga kali ini berukuran cukup besar, panjangnya sekitar 3 meter dengan berat 13 kilogram. Hal ini dipenarkan oleh Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afandi. Ia mengatakan pihaknya mendapatkan laporan keberadaan ular yang masuk ke pemukiman warga sekitar pukul 22.53 WIB. Mustari menjelaskan dalam insiden masuknya ular ke pemukiman warga kali ini, tidak ada korban jiwa dan kerugian material. Saya, Busti, warga RT 04 ke Lurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, mengucapkan terima kasih atas evakuasi penyelamatan hewan berupa ular yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Sebelumnya, ular jenis ini juga ditemukan di Pemukiman Warga Jalan Abdurrahman Saleh, Gorong Garuda 5 No. 45 RT 37 Kelurahan Palmera, Kecamatan Palmera, Kota Jambi, Rabu 27 September 2023 lalu. Ular yang masuk ke pekarangan ini juga berukuran cukup besar dengan panjang 3 meter dan berat 15 kilogram. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!